Terima kasih. Wah, sakti banget. Iya, bukan sakti. Karena Yus sudah daftar ini fotokopi KTP-nya. Iya, lupa saya. Terus ada keperluan apa dan apa yang bisa saya bantu? Aduh, saya lagi stres nih, Kong. Pusing. Masalah itu datang, ini belum selesai. Timbul lagi masalah yang lain. Itu ada masalah keuangan, masalah keluarga, masalah di kantor. Aduh, pusing saya. Aduh, gimana caranya, Kong? Saya pengen hidup tenang, bahagia, dan tidak ada masalah, Kong. Gimana caranya, Kong? Oh, itu bisa. Hah, bisa, Kong? Iya. Gimana caranya, Kong? Hidupnya di surga. Iya, itu juga orang pada tahu, Kong. Kita nih hidup di bumi. Sang, gimana caranya? Itu, kalau itu agak susah. Hah, susah apapun saya jabahkan, Kong. Oke. Saudara Yanto, pergi cari selembar daun yang nunggu di perkarangan orang yang tidak mempunyai masalah. Setelah itu, bawa lagi ke sini. Cuma gitu aja, Kong? Itu aja, caranya. Wah, gampang itu. Oke, Kong, saya akan cari sekarang. Oke, ya. Oke, terima kasih, Kong. Setelah itu, datang lagi ke sini, ya. Baik, Kong. Oke. Wah, gampang itu, Kong. Menara Doa Persiapan Doa Pengerja Rayan III diadakan pada hari Rabu 15 Agustus 2018 pukul 19 WIB di Menara Doa Modern Land. Wajib hadir bagi seluruh pengerja yang melayani di Doa Pengerja. Doa Semalaman diadakan pada hari Kamis 16 Agustus 2018 pukul 22 WIB sampai selesai di GB Modern Land. Doa Pengerja Rayan III bulan Agustus digabung dalam acara ini. Seluruh pengerja dan aktivis wajib hadir. Terbuka untuk jemaat yang rindu hadir dapat menghubungi cabang atau ranting masing-masing. Hood Banten Youth Revival ke-25 dengan tema The Third Pentecost. Diadakan pada hari Sabtu 18 Agustus 2018 pukul 19 WIB di GB Modern Land dengan pembicara pendeta Peter Faragnimela STH. Mengundang anak-anak muda yang berusia 17 sampai 25 tahun untuk hadir dalam ibadah ini. Aduh Gimana Saudara Yanto? Kong Saya tidak dapat daunnya. Saya ke rumah orang kaya. Orang kaya itu ternyata juga punya masalah. Aduh Dia punya masalah di kantornya juga. Sama anaknya dia juga punya masalah. Saya ke rumah orang yang sederhana. Ada juga masalah. Aduh Saya juga pusing jadinya. Pak Yanto Iya Kong Namanya manusia hidup Mau kaya, mau miskin, besar, kecil, semua punya masalah. Justru orang yang bahagia itu bila sanggup menghadapi masalah. Aduh Tapi masalah saya berat banget nih Kong Saya mesti gimana lagi? Maka itu Pak Yanto Jangan mengadalkan kekuatan manusia Tapi andalkanlah Tuhan yang di atas sana. Oh Maka dari itu segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Bijak sekali Kong Wah apa rahsia ini Kong? Ya gimana gak bijak? Orang saya kan setiap hari baca ini arkitab. Oh Iya Kalau kita baca arkitab setiap hari hidup kita akan bahagia. Amin Iya Wah Terima kasih banyak Kong Tuhan berkati Kong Amin Ya Mari Kong Oke yuk Firman Tuhan memberikan kekuatan untuk menyelesaikan masalah hidup. Terima kasih telah menonton